assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sekaliganti mahasiswi dari akademik parmakis surabaya dari kelas A319 yang menjelaskan tentang bakteri untuk tugas mata kuliah mikrobiologi nah apa sih bakteri itu jadi bakteri itu adalah makhluk hidup ya termasuk makhluk hidup di dalamnya yang berbentuk atau yang memiliki ukuran kecil nah bakteri ini tidak bisa kita amati dengan telanjang mata jadi jika kita ingin melihat bakteri maka kita dapat menggunakan muskroskop untuk melihat lebih jelas bentuk dan ukurannya nah kenapa sih bakteri itu harus dipelajari karena bakteri juga bisa menyebabkan suatu penyakit tetapi tidak hanya hal itu juga nah bakteri juga dapat digunakan sebagai pembantu untuk pekerjaan manusia contohnya yaitu di bidang kesehatan atau farmasi sendiri nah farmasi sendiri dapat digunakan untuk apa? untuk perkembangan obat atau sebagai bahan baku obat selanjutnya akan dikembangkan nantinya seperti itu kemudian lanjut ke bentuk bakteri yaitu ada tiga yang pertama yaitu bentuk batang atau basil kemudian yang kedua yaitu bentuk bulat seperti bola atau fokus kemudian yang ketiga yaitu bentuknya seperti spiral nah untuk bentuk basil atau batang tersebut yaitu dibagi menjadi tiga macam yaitu monobasil kemudian ada diplobasil atau diplobasil sorry diplobasil kemudiannya ketiga yaitu ada striptobasil nah monobasil yaitu satu sel berbentuk batang karena ada kata-kata mono berarti satu atau tunggal sel tunggal yang berbentuk batang kemudian yang kedua yaitu diplobasil nah diplo dapat diartikan sebagai duplo atau duplikat berarti ada dua dua basil atau batang yang bergandengan kemudian striptobasil striptobasil ini yaitu gabungan dari beberapa basil yang membentuk seperti rantai jadi memanjang bergandengan yang membentuk seperti rantai kemudian yang kedua yaitu berbentuk bulat seperti bola atau kokus nah kokus sendiri sama ya ada beberapa macam juga yang pertama yaitu ada monokokus yang kedua yaitu ada diplo kokus yang ketiga yaitu ada stripto kokus dan yang terakhir ada stabilo kokus sebenarnya sama artinya dengan yang batang kemudian yang terakhir yaitu berbentuk spiral nah itu juga ada sama ada macamnya yaitu ada tiga macam yang pertama yaitu spiral sendiri yang kedua yaitu vibrio kemudian yang ketiga yaitu spiraceta atau spiraceta yang pertama yaitu spiral nah spiral ini of course bentuknya seperti spiral nah contoh bakterinya adalah spirulum kemudian yang kedua yaitu vibrio nah vibrio ini berbentuk seperti tanda koma nanti saya akan tunjukkan gambarnya di sebelah sini contoh bakterinya yaitu vibrio kolera kemudian yang ketiga yaitu spiraceta spiraceta ini golongan bakteri spiral yang dapat bergerak nah contoh bakterinya yaitu spiraceta palida nah untuk perkembangan bakteri yaitu ada dua cara yang pertama yaitu rekombinasi lalu yang kedua yaitu membelah diri nah rekombinasi ini artinya yaitu perpindahan secara langsung materi genetik atau DNA diantara dua bakteri lainnya lalu yang membelah diri artinya yaitu membelah diri menjadi dua sel anakan yang sifatnya sama dengan sifat sel induknya kemudian untuk rekombinasi genetik sendiri yaitu ada tiga macam yang pertama yaitu transformasi yang kedua yaitu transduksi yang ketiga yaitu konjugasi untuk transformasi sendiri yaitu perpindahan materi genetik atau DNA dari bakteri yang satu ke bakteri yang lainnya nah untuk yang transduksi yaitu sama pemindahan materi genetik atau DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan perantara virus nah lalu yang terakhir yaitu konjugasi konjugasi ini apa? konjugasi ini penggabungan dari sel bakteri positif dan negatif yang nantinya akan membentuk suatu jembatan yang digunakan sebagai pemindahan dari materi genetik tersebut atau DNA pelagel berdasarkan macam dan jumlahnya pertama yaitu ada monotrik kemudian ada lopotrik lalu ada amfitrik dan peritrik lebih jelasnya saya akan memberikan gambar di sebelah video sebelah sini lalu mekanisme bakteri yang menimbulkan itu seperti apa sih? nah di situ ada dua macam yaitu invasi bakteri dan toksigenitas nah infaksi sendiri itu adalah kemampuan bakteri dalam menyerang dan menyebar kemudian ada toksigenitas nah toksigenitas ini adalah kemampuan bakteri dalam menghasilkan toksin nah toksin atau gacu kemudian materi yang selanjutnya akan saya bahas yaitu macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen untuk mereka perlukan dalam proses respirasi nah disini ada dua macam bakteri sumber oksigen yaitu kedua aerof dan anerof aerof dan anerof aerof dan anerof ini kalian pasti sudah tahu apa pengertiannya kalau belum saya akan jelaskan jadi aerof itu adalah bakteri yang memerlukan O2 bebas atau oksigen bebas untuk proses respirasinya contohnya yaitu nitrosokokus nah nitrosokokus ini biasa kita jumpai pada tanah karena dapat menghasilkan senyawa nitrat atau nitrat di dalam tanah yang gunanya untuk menyebutkan tanaman lalu yang kedua yaitu anaerob kalau aerof tadi yaitu memerlukan oksigen berarti yang anaerob kebalikannya yaitu tidak memerlukan oksigen atau O2 bebas dalam proses respirasinya contohnya yaitu streptococcus lapis kemudian bakteri dibagi menjadi tiga kelompok lagi berdasarkan kebutuhan oksigen nah kalau yang tadi yang anaerob dan aerof tadi adalah menurut sumber oksigen yang kalau ini adalah menurut kebutuhan oksigen mereka yang mereka butuhkan itu tiga macam pertama yaitu aerob obligat yang kedua yaitu anaerob obligat yang ketiga yaitu anaerob fakultatif nah untuk aerob obligat yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen contohnya yaitu nitrobacter nah terus yang kedua yaitu anaerob obligat nah anaerob obligat ini adalah kebalikan dari aerob obligat tadi jadi bakteri ini itu dapat hidup dalam suasana yang tidak atau tanpa mengandung oksigen contohnya yaitu costridium tetani kemudian yang ketiga yaitu ada anaerob obligat fakultatif nah anaerob obligat fakultatif ini adalah bakteri yang dapat hidup tanpa atau adanya oksigen contoh bakteri ini adalah selmonilatiposa atau penyebab penyakit tipes nah kemudian nitrotok sendiri dibagi di dua macam yaitu nitrotok saprofit dan nitrotok parasit nitrotok saprofit ini adalah bakteri yang cara memperoleh makanannya yaitu dari sesisa sampah sesisa zat makanan kemudian dari sesisa bangkai atau bangkai hewan nah bakteri ini biasanya digunakan sebagai pengurai dan penyedia zat untuk tumbuhan karena mereka dapat mengurai sehingga dapat dijadikan sebagai pupuk nah yang bagus atau yang baik untuk tumbuhan kemudian yang kedua yaitu heterotrof parasit nah kata-kata sendiri yaitu parasit berarti sangat mengganggu nah biasanya bateri ini memperoleh makanannya dari sel induknya yang mereka hinggapi atau yang mereka tempeli kemudian yang kedua yaitu ada bakteri autotroph nah bakteri autotroph berarti kebalikan dari bakteri heterotroph kalau bakteri heterotroph tadi adalah cara memperolehnya dari zat organik yang ada di lingkungannya karena tidak dapat menyusun zat makanannya nah kalau autotroph ini bakterinya dapat menyusun zat makanannya bakteri autotroph ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu kemo autotroph dan foto autotroph nah foto autotroph ini yaitu bakteri yang dapat mengubah zat organik menjadi zat organik melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya yaitu bakteri hijau dan bakteri ungu kemudian yang kedua yaitu kemo autotroph nah kemo autotroph ini adalah bakteri yang dapat merombak reaksi kimia dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen atau ikatan hidrogen dengan bantuan reaksi kimia yang mereka miliki nah contohnya yaitu nitrosomonas sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih